Oke, keren sip Oke, Pak Mopi, gimana nih kabarnya sekarang? Ya kabarnya sekarang baik-baik aja, Alhamdulillah sehat Sebenernya nggak ada program yang di itu, gimana Pak Mopi? Apa itu? Ya itu tuh Iya Yang apa nih? Ya, yang ada di sasini Yang lucu loh, cahaya yang di Kuningan, yang di Kuningan Yang di Kuningan? Apaan sih? Iya, di Ati Sentrum Facebooker, Facebooker Oh, Facebooker, Facebooker insyaallah jalan lagi kita Februari, tanggal 11 atau tanggal 17 gitu Pengisinya sekarang gimana Pak Mopi? Apanya nih? Mengisi hari-hari sekarang ngapain aja? Oh, kalau sekarang aja paling ya kita ada kesibukan ngelawak udah pasti gitu Terus sama di rumah kita punya ternak-ternak burung gitu Kalau bukan hobi ini, ganteng-ganteng burung, lemba-lemba burung sekarang Jadi kesibukannya hari-hari kalau lagi nggak syuting ya di situ aja Main burung dulu nih kayaknya Main burung terus Apa sih yang menarik gitu akhirnya Bang Mopi memilih burung yang Ya, ginilah, burung tuh dari suaranya punya seni sendiri ya Dari suaranya apa segala macem Terus kita, yang penting silaturahminya nih sama temen-temen nih Sesama komunitas burung gitu Oke Bagaimana ekor di rumah? Di rumah kira-kira lakbet, burung lakbetnya aja ada 150 ekor Lakbet, ada jarak bali, ada bui, oh segala macem murai, cicak hijau, macem-macem burung lah Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol di Saung, asik tuh Oke, kapan Bang Mopi rencananya? Boleh, nanti kalau misalnya ada waktunya Bang Mopi undang Setelah kita ngobrol-ngobrol di Saung, tempat Bang Mopi ternak burung Oke Lama nggak muncul kelihatan sekarang lebih fashionable nih, lebih muda? Kalau gue sih memang nggak pernah ngelihat umur ya Yang penting gue bagaimana pakaian gue nyaman, yang gue pake, itu aja yang gue jalani Oke Kiblatnya dari mana nih? Lebih muda sekarang kelihatannya Bang Mopi ini? Jadi gimana ya? Gue asal-asal gue ngajak romannya pantes, ya udah gue pake Kalau baju kan sebenarnya nggak perlu mahal Asal kita pantes, Rp175, Rp150 kita beli aja kita pake Yang penting kagak bogell Tapi yang bantuin untuk nyocok, nyocokin siapa nih Bang Mopi? Gue nyocokin sendiri, soalnya gue dari muda memang udah biasa pakaian rapi Tapi bagus atau nggak, ini ya biarin aja orang yang lihat Yang penting gue bisa nutup aurot, apa namanya sopan, itu yang gue pake Bang Mopi, mungkin masyarakat juga penasaran nih Bang Mopi kalau misalkan kemana-mana Mau tau isi dompet, di dalam dompetnya Bang Mopi itu ada apa aja sih? Oh nggak ada apa-apa Coba kita cek Coba kita cek KTP KTP, sim Duit, Rp6.000 Rp7.000 Rp7.000 Emang ini buat beli bensin, Rp7.000 Udah nggak ada lagi Itu, apa yang nggak bisa ketinggalan yang ada di dalam dompet? Yang di dompet yang penting jangan yang ketinggalan, KTP sama duit recehan Duit recehan kan perlukan buat parkir apa segala macem Atau duit yang buat beli bensin itu aja Itu nggak boleh ketinggalan Kalau misalkan disuruh milih antara ketinggalan handphone sama ketinggalan dompet? Mendingan ketinggalan handphone Kalau ketinggalan handphone mungkin bisa nelfon ke teman sebelah gue Yang gue ajak jalan gitu kan Tapi kalau ketinggalan dompet kita nggak bisa ngapa-ngapain Oke Bicara burung nih, itu burung diikuti lo Bicara burung di sutra D advantage Tidak